Memori Ibu Sumarni Srihartono oleh Lenny Mariyori Ibu Sumarni Srihartono adalah ibu yang terbaik saya. Dia berkahwin pada April 12, 1951, dan dia meninggal pada Oktober 23, 2014. Ibu berkahwin dari keluarga pemirsa. Ibu, ibu kita, ibu kami, adalah pembangunan syarunggoyor sejak tahun 1950, dan disebut sebagai botol Sarunggoyor. Ibu saya memiliki kemampuan perniagaan perniagaan. Ibu memulai memperkenalkan perusahaan sendiri ketika ibu hanya 17 tahun, dan menjadi sangat independen. Di awal tahun 2020, pemerintahnya, Sefei Dunia Indah, telah ditetapkan. Ibu telah mengajar kami banyak keuntungan dalam hidup. Ketiga-ketiga, kita dapat belajar daripada Ibu. Pertanyaan pertama Ibu selalu mengajar kami untuk menjadi baik dan baik kepada sesiapa. Jangan lupakan keuntungan. Ketiga-ketiga hanya di tangan Tuhan kami. Tolong biarkan Tuhan kami yang memberikan pelajaran dan membuat orang yang buruk itu menyebabkan konsekuensi kemampuan untuk kami. Pertanyaan kedua adalah, Selama seorang wanita Javan, Ibu kami sangat menghormati tradisinya kami. Wanita tidak ada yang membawa kemampuan dalam keluarga. Oleh itu, dia selalu mengajar kami untuk menjadi elegan dalam kemampuan kami. Jangan bercakap terlalu banyak dengan kurang keuntungan. Bercakap apabila yang perlu dan berharga terdapat di dengannya oleh orang lain. Pertanyaan ketiga adalah, Jangan berhubungan dalam kemampuan. Dia mempunyai pengalaman dalam membangun keluarga. Dia memahami bahwa keluarga akan lebih kuat jika mendukung oleh dua pilihan. Suami dan isteri mempunyai kemampuan untuk mendukung keluarga. Oleh itu, sebagai wanita yang memiliki kemampuan, lebih baik tetap mengaktifkan kemampuan untuk mendukung untuk mendukung keluarga lebih baik. Dalam kehidupan dia, sekitar 60 tahun, dia mempunyai kontribusi untuk mengembangkan anak-anaknya, untuk menjadi siapa yang kita ingin menjadi. Dia telah menjaga banyak untuk mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan dan mengembangkan. Dia sangat baik, sangat mencintai, tidak pernah menarik dan tidak merasakan kemampuan tentang kami. Dia selalu memahami kami. Dia telah mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan hidupnya, memberikan terbaik kepada anak-anaknya, keluarga, pekerja, pekerja, dan komunitas. Dia akan sangat mengingatkan dalam hati kita dengan banyak cinta. May Allah berhati-hati di tempat yang terbaik untuk mengembangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!